Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini akan membahas tentang 3 weton yang paling makmur di awal November Mereka sangat hoki dan beruntung Bahkan rezekinya terus mengalir deras Memasuki bulan baru di tahun ini Ada beradaan peruntungan yang diperoleh para weton Menurut ramalan weton Jawa Ada beberapa weton yang diramalkan sangat mujur dan beruntung di awal November ini Bahkan mereka ditelimuti kebahagiaan dan hoki Rezeki mereka pun terus datang tanpa henti Monggo disimak barangkali weton yang anda miliki Sama dengan yang saya bahas kali ini Mukhirahayu sakung dumadi Salah satu di antara weton bernasib mujur tersebut ialah Sabtu Pahing Weton Sabtu Pahing dikenal sebagai sosok yang dipengaruhi oleh Cakra Tenggorokan Impian dan doa yang selama ini Sabtu Pahing panjatkan pada awal November ini Perlahan tapi pasti akan terkabul dan banyak yang terwujud Dan berikut ini ada beberapa weton yang diramalkan paling beruntung di awal November ini Pertama weton Minggu Wage Weton Minggu Wage dikenal sebagai weton yang memiliki nasib yang selalu beruntung Pasalnya mereka memiliki jumlah neptu sebanyak sembilan Yang terdiri dari Minggu 5 dan Wage 4 Berdasarkan Primbon Jawa Weton Minggu Wage hidupnya selalu dipengaruhi oleh lintang tanggalan Yang memiliki arti selalu bisa menyimpan perasaan Serta baik hati kepada semua orang di sekitarnya Kemampuan Pancasuda Sumur Sinobo yang dimiliki oleh weton ini Membuat mereka memiliki wawasan dalam berfikir yang sangat luas Dan weton ini terbiasa menjadi sumber ilmu bagi orang lain Pada awal November ini Mereka akan mendapatkan banyak sekali kenikmatan berupa keberuntungan Dan rezeki yang sangat melimpah ruah Kedua weton Sabtu Pahing Weton Sabtu Pahing dikenal sebagai sosok yang dipengaruhi oleh cakra tenggorokan Impian dan doa selama ini mereka panjatkan Pada awal November ini perlahan tapi pasti akan terkabul Dan banyak yang terwujud Mereka yang lahir di Sabtu Pahing adalah pribadi yang sangat pintar dan bijaksana Karena mereka dinaungi oleh Sumur Sinobo Mereka dikenal sangat pintar dan bijaksana Maka banyak sekali orang yang menjadikan weton Sabtu Pahing ini Sebagai tempat untuk meminta nasihat, saran, hingga pertolongan untuk permasalahan hidup Mereka juga dinaungi lakuning api gede Yang artinya weton yang memiliki kekuatan fisik Memiliki sifat pekerja keras dan ulet dalam bekerja Sabtu Pahing juga tidak pernah menyerah jika mengalami kesulitan dalam kehidupan yang ia jalani Karena mereka yakin bahwa jika bekerja keras tanpa menyerah Akan membuat impian dan cita-citanya bisa terwujud lebih cepat Maka tak heran jika Sabtu Pahing menjadi salah satu weton paling beruntung di awal November ini Yang terakhir weton Senin Keliwon Weton Senin Keliwon memiliki jumlah Neptune 12 Yang terdiri dari Senin 4 dan Keliwon 8 Berdasarkan ramalan Brimbon Jawa Mereka yang terlahir pada Senin Keliwon Dipengaruhi oleh lintang tiwa-tiwa Yang memiliki arti pribadi yang memiliki sopan santun Lemah lembut dan juga ramah kepada orang lain Selain itu Senin Keliwon memiliki paras kembang yang membuatnya menjadi weton Dengan daya tarik yang mempesona dan kuat Maka tak heran di awal November ini akan memperoleh banyak keberuntungan dan kelimpahan rezeki Demikianlah beberapa penjelasan mengenai 3 weton paling makmur dan beruntung di awal November Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh